Pemirsa salah satu SMA negeri di Kota Medan, Sumatera Utara mendatak heboh setelah dua orang guru terlibat baku hantam di sekolah. Bahkan pertikaian keduanya dimulai sejak di dalam kelas di hadapan para murid. Ya, sejumlah murid salah satu SMA negeri di Kota Medan ini langsung panik melihat kedua guru mereka terlibat baku hantam di depan kelas. Beberapa siswa berupaya melerai pertengkaran namun tak bisa berbuat banyak lantaran keduanya terlanjur tersulut emosi. Bahkan adu mulut antara guru tetap dan guru honorer ini berlanjut ke lorong hingga menarik perhatian seisi sekolah. Pertikaian keduanya berlanjut dengan perusahaan sepeda motor. Itu salah satu guru ya dari sekolah tersebut yaitu yang laporan kita yaitu pengusakan. Yang dilaporkan atas pengusakan helen beliau sama dengan sepeda motor ya. Pada saat itu dilakukan oleh salah satu guru honorer. Setelah diselidiki lebih lanjut, pertikaian dua guru ini dipicu masalah internal sekolah. Di mana guru honorer yang juga merupakan anak kepala sekolah kerap bertindak arogan sehingga memancing amarah guru tetap. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, INews melaporkan.